Intro Sahabat ngopi, mari kita ngopi, melah pikiran. Mengapa Allah turunkan ayat yang berlawanan pada kisah penyalipan Nabi Isa Dimana Allah mengatakan Isa dibunuh dan disalip pada kitab Injil Sedangkan pada Al-Quran, Allah mengatakan Isa tidak disalip dan tidak dibinasakan Tetapi diangkat kepadanya Bukankah dengan begitu saling curiga dua umat ini akan menjadi jurang pemisah? Lalu bagaimana dengan satu kesatuan ajarannya Yang pada tayangan sebelumnya dikatakan sebagai kehendak Allah Dimana Allah tidak menjadikan keragaman sebagai sumber beledak Yang akan berakhir pada perpecahan dan kehancuran umat manusia Namun kenyataannya tidak demikian Ataukah ternyata memang benar bahwa salah satu dari kitab itu sudah dirubah dan dipasukan Tentu saja jawabannya tidak Kalau maha kuasa dan maha sempurna Mustahil ajarannya dapat digagalkan oleh makhluk ciptaannya sendiri Dan pastinya Allah tahu akhirnya sejak awal Yang ini artinya selama kurun waktu turunnya wahyu sejak zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad Semua peristiwa yang terjadi pada setiap zaman para Nabinya itu terjadi atas skenario Allah Dengan demikian perbedaan yang Allah tampakkan pada kisah penyalipan Nabisa itu terjadi atas skenario Allah Yang dibalik perbedaannya itu telah Allah sisipkan petunjuknya berupa materi pelajaran tentang Proses pengurayan dan perombakan sel darah merah yang sudah berusia 4 bulan Sebagaimana masa dakwah Nabi Isa selama 4 tahun yang kemudian menjalani proses penyalipan Jadi, pola alur cerita penyalipan Nabi Isa selaras dengan pola alur proses pengurayan dan perombakan sel darah merah yang telah berusia 4 bulan Dimana Allah melibatkan Nabi Isa sebagai pemeran dari sel darah merah Atau dengan kata lain, perjalanan hidup Nabi Isa tercermin sebagai materi pelajaran tentang sel darah merah Tapi langsung saja kita buktikan melalui kitab Injil Masyarakat di zaman Nabi Isa saat itu menghendaki agar Nabi Isa disalip dan dihukumati oleh pihak penguasa yang berwenang mengadili dan mengeksekusi Nabi Isa Nah, begitu pula pada proses pengurayan dan perombakan sel darah merah Diawali oleh desakan sinyal-sinyal biokimia yang menghendaki agar sel darah merah yang sudah sampai pada batas hidupnya agar diurai dan dirombak oleh organ hati dan limpa sebagai pihak yang berwenang untuk menyeleksi dan menyaring sel darah merah Dan atas desakan sinyal-sinyal biokimia itu, akhirnya sel darah merah harus menjalani proses pengurayan dan perombakan Kemudian penguasa saat itu yaitu organ limpa dan hati memakaikan jubah ungu kepada sel darah merah Yang artinya sebagai tanda bahwa sel darah merah yang sudah tidak mampu mengikat oksigen dengan baik akan berwarna keunguan Sementara sel darah merah yang masih berfungsi dengan baik warnanya merah cerah dan selaput pembungkusnya atau membrannya pun lentur dan elastis Nah, beberapa kondisi itu digambarkan melalui Matius 27 ayat 29 yang menjelaskan dua hal Pertama, ayat ini menggambarkan bentuk sel darah merah yaitu bulat pipi seperti lempeng bikon cup Atau seperti kue donat yang tidak berlubang di tengahnya tetapi menipis dan mencekung di bagian tengahnya seperti mahkota Kedua, menjelaskan bahwa pemakaian mahkota berduri dengan ukuran lingkar mahkota yang lebih kecil dari lingkar kepala akan menyebabkan luka dan meneteskan darah Hal ini menggambarkan kondisi membran yang sudah tidak bagus yaitu akan mudah sobek dan beresiko menumpahkan isi darahnya ketika melewati pembuluh darah yang lebih kecil ukurannya dari sel darah merah Sehingga sel darah merah harus disalib dan dihukum mati Nah, sedangkan Al-Quran mengatakan Nabi Isa tidak disalib dan tidak dibunuh tetapi diangkat kepadanya Dalam hal ini, Al-Quran melengkapi materi pelajaran yang telah disampaikan sebelumnya itu Bahwa sel darah merah tidak dihukum dan tidak dibinasakan Tetapi diangkat kepada ketentuannya untuk menjalani kematian terprogram sel darah merah berusia 4 bulan Agar hemoglobinnya dapat digunakan kembali Dan pada proses ini, yang dibinasakan adalah membrannya atau selaput tipis yang membungkus sel darah merahnya Hal ini seperti bola berwarna merah yang dibungkus plastik transparan Tidak akan terlihat perbedaannya Nah, begitu juga dengan sel darah merah Hemoglobinnya berwarna merah lalu dibungkus membran yang lembut dan tipis Sehingga membran terlihat serupa dengan sel darah merah Sebagaimana yang disampaikan Al-Quran pada surat An-Nisa ayat 157 Dan sesuai dengan pengetahuan sinyal-sinyal biokimia Sinyal-sinyal biokimia berkata Sesungguhnya kami telah membunuh sel darah merah Padahal sinyal-sinyal biokimia tidak membunuh sel darah merah dan juga tidak menghukumnya Tetapi yang mereka bunuh adalah membran dari sel darah merahnya Nah, sampai disini terlihat bahwa Al-Quran dan Injil saling melengkapi satu dengan yang lainnya Berarti secara tekstual terlihat berseberangan dan berlawanan Namun keduanya membicarakan tema yang sama tetapi pada bagian yang berbeda Mungkin benak kita bertanya Apakah kesesuaian kisah Nabi Isa dengan sel darah merah ini terjadi di seluruh kisahnya? Dan apakah materi pelajaran yang Allah sampaikan pada ayat-ayat Al-Quran dan Injil juga tentang sel darah merah? Jawabannya, ya Seluruh kisah Nabi Isa pada Al-Quran dan Injil Dari awal hingga akhir bercerita tentang sel darah merah dan sistem peredaran darah manusia Sahabat ngopi, mari kita ngopi Melah pikiran Terima kasih telah menonton!